Jaksa, jaksa, apa? Jangan, 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 jangan. Kricuhan dalam sidang Ahmad Dani ini terjadi ketika politisi Gerindra sekaligus musisi ini hendak memberikan keterangan pers kepada awak media usai menjalani sidang eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun saat akan memberikan keterangan pers, pihak Jaksa langsung menggiring Ahmad Dhani ke mobil tahanan. Perlakuan Jaksa ini membuat tim penasehat hukum yang berada di samping Ahmad Dhani pun langsung melakukan protes. Adu mulut antara penasehat hukum dengan pihak Jaksa yang melakukan pengawalan terhadap Ahmad Dhani pun tak terelakkan. Tahan yang terjadi di dalam ruang sidang, kericuhan berlanjut hingga di luar ruang sidang saat Ahmad Dhani digelandang ke mobil tahanan. Pihak penasehat hukum yang turut mendampingi tidak diperkenankan masuk oleh kejaksaan sehingga terjadi kericuhan dan nyaris pentrok dengan pihak Jaksa. Penasehat hukum Ahmad Dhani berpendoman jika Ahmad Dhani bukan berstatus sebagai tahanan dalam kasusnya di Surabaya. Sementara itu dalam eksepsinya tim penasehat hukum terdakwa Ahmad Dhani menilai dakwaan Jaksa penuntut umum tidak cermat dan kabur. Altuintah Hadian ketua tim penasehat hukum terdakwa mencatat ada 5 poin eksepsi yang cacat dalam dakwaan Jaksa. Di antaranya pasal yang disangkakan terhadap Ahmad Dhani yakni penerapan pasal 27 ayat 3 yang tidak tepat. Selain itu tidak ada penulisan penanggalan pada dakwaan serta objek pelapor bukanlah perseorangan melainkan badan hukum atau instansi. Sehingga ada beberapa poin yang kita catat tadi soal penerapan pasal yang menurut kita keliru. Yang kedua tidak ada penanggalan. Terus kemudian tidak diurai secara lengkap bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Yang ada di dalam dakwaan hanya Ahmad Dhani membuat film video. Bukan tuduhan pidananya kan tuduhan pidananya pasal 27 ayat 3 mentransmisikan pelapor adalah koalisi BNKRI. Yang ini adalah kelakdelik-delik aduan dimana harus orang atau perseorangan bukan badan hukum bukan instansi. Itu jelas gitu tapi tetap juga ini masuk di lanjut ke proses hukum lanjut ke peradilan seharusnya tidak patut ini berlanjut ke perhidangan dari awal seharusnya. Atas eksepsi ini majelis hakim yang diketuai Anton Widio Priyono akan memberi waktu jaksa pada sidang berikutnya untuk memberikan tanggapan atas eksepsi penasehat hukum Ahmad Dhani. Seperti diketahui Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim bermula dari ucapan idiot yang dilontarkan dalam vlog Ahmad Dhani saat aksi tagar 2019 ganti presiden di Surabaya Agustus 2018. Vlog tersebut kemudian dilaporkan oleh elemen masyarakat koalisi BNKRI ke Polda Jawa Timur atas tuduhan pencemaran nama baik. Faru Rosi, JTV